Ngobrol di tepi sawah waktu itu, dan pada saat 9 April itu ngobrol dengan teman-teman yang berprofesi di bidang pertanian. Dan waktu itu dijanjikan bahwa nanti ketika dibangun, mereka yang berprofesi di bidang pertanian akan tetap bisa meneruskan profesinya. Dan harapannya menjadi contoh juga bahwa lokasinya boleh saja di kota, di pusat, bahkan di samping stadion, tapi kegiatan mereka di bidang pertanian itu tetap bisa diteruskan. Dan Alhamdulillah, janji itu, niat itu terlaksana. Jadi sekarang bisa digunakan untuk kegiatan pertanian di atasnya. Terima kasih JAPRO yang sudah melewati proses yang tidak sederhana. Nah, ini teman-teman di JAPRO ini, di depan sih sambutannya satu orang, kerjanya puluhan orang. Dan rumit dari mulai perencanaan fisiknya, keuangannya, kemudian...